Fatih Andika berani tunjukkan sisi tersembunyinya ke Deddy Kompusher Dilansir dari suara.com Parah dia, parah om! Parah! Parah dia! Saya udah memilih Parah ya? Gak apa-apa om? Gak apa-apa Enggak, kau tenang aja Tunggu, tunggu, tunggu Ini bisa diputar lagi kan? Bisa, ini Momen kocak pelawat tunggal Fatih Andika baru-baru ini jadi sorotan publik Usai mengunggah sebuah video saat dirinya tengah berada di sebuah acara Deddy Kompusher Dilihat pada unggah di Instagram at Fatih Andika Terlihat pelawat tunggal itu berani menunjukkan momen tak terduga kepada Deddy Kompusher Contoh saja, hal itu mengundang galak tawa Deddy Kompusher dan penonton yang tengah berada di lokasi tersebut Pada video itu, Fatih menunjukkan baju bernomor tiga kepada Deddy Kompusher Dan langsung mendapatkan tanggapan dari Nita Gunawan Parah, 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 parah Parah dia om, kata Nita Saya sudah memilih Gak apa-apa ya om, kata Fatih Gak apa-apa, jawab Deddy Bapak tenang saja sambil menunjukkan baju bergambar Prabowo-Kibra Ini bisa diputar lagi tidak? Tanya Deddy Bisa, sambil menunjukkan tulisan dalam baju tersebut Amin Terlihat pada baju ditunjukkan Fatih tersebut bertuliskan pada bagian tatas 03 Kemudian ada gambar Prabowo-Kibra Sementara di bawah tulisan Amin Video itu mendapatkan sorotan dari netizen Fix 02 Masa iya anak buah si Deddy Makai Sang milis seberang mau dikemar-kemar rame-rame apa mas sirkelnya? Kalau orang biasa, sirkel beda pilihan satu Ya biasa, lo gak kasih makan Ngapain lo ngatur-ngatur kue gitu kan? Tulis netizen Komedi politik Tulis netizen Segedar informasi Fatih Andika yang akrab di Sapa Fatih Ate atau Ate lahir 5 Juli 1992 Dia adalah pelauk tunggal berkebangsaan Indonesia Ate merupakan pelauk tunggal atau komika jebolan komunitas stand-up Indo Lampung Salah satu komika jebolan angkatan awal di komunitas tersebut Yang masih bertahan hingga saat ini Dimana ia masuk setelah beberapa komika senior Lampung lain Yang sudah dulu terkenal Seperti Newe Di Sepian dan Yoyo Jedal Nama Ate dikenal secara nasional Setelah menjadi final stand-up comedy academy musim 3 Pada tahun 2017 Dan berhasil menembus enam besar Dimana ia satu angkatan dengan komika Ali Akbar Dan bintang emon di kompetisi tersebut Bagi informasi tambahan Hasil Quick Count atau Hitung Cepat Pilpres 2024 Menempatkan pasangan capres-capres yang diusung PDIP Ganjer Pernakom Mahfud MD Dengan raihan di peringkat ketiga Berdasarkan lembaga survei Saif belum menjadi misalnya Dari data yang sudah masuk per Sabtu 17 Februari 2024 Keduanya meraih 16,559% Sedangkan Anis Baswedan Moeamin Iskandar 24,84% Dan Prabowo Subianto Gibran Rakebun Naka 58,58% Terima kasih telah menonton!